Dalam aksi keduanya ini, Indra membawa gerobak pencari keadilan. Selama dalam perjalanan, Indra menjadi pemulung sampah dan hasilnya untuk disumbangkan ke Presiden SBY sebagai kado mandulnya hukum di Indonesia. Dengan membawa gerobaknya yang berisi pakaian dan barang rongsokan, Indra Aswan, lelaki pencari keadilan atas tewasnya anaknya yang ditabrak oleh Oknum Perwira Polisi di Malang, belum lama ini memasuki kota pati. Rencananya, Indra Aswan berjalan menuju Jakarta untuk menagih janji Presiden SBY dan Kapolri atas kasus yang menimpa anaknya. Menurut Indra, sampai sekarang Perwira Polisi yang menabrak anaknya masih bebas menghirup udara segar dan masih aktif sebagai Perwira Polisi. Bahkan saat ini telah berpangkat AKBP dan menduduki jabatan penting di Kepolisian Jawa Timur. Indra mengatakan ia berangkat dari Malang sejak tanggal 10 Februari lalu. Ia kembali ke Jakarta sekaligus menyerahkan sumbangan hasil memulung selama perjalanan kepada Presiden SBY. Selain itu, ia juga rencananya memberikan piagam penghargaan kepada SBY yang menurutnya telah berhasil membohongi rakyat kecil seperti dirinya. Menagih janji Presiden sama Kapolri atas kasus anak saya, tapi kenyataannya sampai sekarang tidak ada jawabannya. Sudah berapa kali Anda menjelaskan perjalanan seperti ini? Saya berjalanan seperti ini, istilahnya Jalan Kaki Malang, Jakarta. Ini untuk yang kelima kalinya. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan? Tidak ada kejelasan sama kami. Membawa gerobak ini, saya istilahnya jadi pengulung. Malang, Jakarta. Baik itu nanti limba-limba yang enggak anu, nanti saya jual. Hasilnya akan saya sumbangkan semua ke Presiden. Untuk apa itu? Karena Presiden sendiri pernah mengeluh, enggak pernah menaik gaji. Orang kalau gajinya enggak cukup, kerjanya kan enggak serius. Siapa saja, termasuk Presidennya sendiri. Makanya saya rakyat kecil peduli sama Presiden. Tapi kenapa Presiden sendiri enggak peduli sama rakyat kecil? Pak, yang piagam tadi? Piagam itu, saya mengasih penghargaan betul-betul, dia sukses membohongi rakyat kecil. Bukan saya saja yang dibohongi. Banyak sekali. Termasuk korban-korban trisakti, yang sering aksi sama saya. Hanya kebohongan semua isinya. Berarti dia kan sukses membohongi rakyat kecil. Jika tidak ada aral melintang, Indra Aswan memperkirakan sampai ke Jakarta awal Maret nanti. Dalam perjalanannya menuju Jakarta, setiap malam Indra menginap di SPBU yang ia lewati di sepanjang jalur Pantura. Ismail dari Pati melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.